Pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Peningkatan mencapai 50% dibandingkan pada hari biasanya, yang telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkal pada Rabu pagi terlihat mulai ada peningkatan dibandingkan pada beberapa pekan terakhir. Yang mana saat ini jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang yang menggunakan jasa kapal Speedboot mulai terlihat ramai, bahkan peningkatan mencapai 50%. Salah satu agen pelayaran kapal Speedboot, Amiruddin mengatakan, jelang Natal dan Tahun Baru, momen seperti ini memang selalu sangat dinanti oleh para agen pelayaran kapal Speedboot. Jika di hari-hari biasa sampai penumpang di pelabuhan LLASTP, sedangkan untuk armada kapal Speedboot, selalu tersedia dan stand-by di dermaga pelabuhan. Dipastikan momen liburan sekolah, aktivitas penumpang di pelabuhan LLASTP mengalami peningkatan. Menyelang tahun baru ini kayaknya ada perubahan lah sedikit, ada naik penumpang sedikit lah. Dari hari biasa ya? Iya, iya. Itu tujuan mana bang? Itu tanyung balai keringung, buah bijang, buah lain. Berarti berterata antar kabupaten aja juga ya? Iya, iya. Dalam provinsi ya? Kalau kayak ini nih perbandingan hari-hari biasa berapa persen bang kalau kita lihat? Ada 50 lah. 50-an ya? Kalau untuk argo tiket masih seperti biasa lah bang? Masih biasa. Ini kalau kapal yang kita sediakan sendiri bang, ini kalau terjadi memang ramai berapa menumpang? Berapa kapal? Kalau yang ketanyung balai itu kapasitasnya 50. Ada penuh lah, tapi kan ada kapal. Dari hari-hari biasa ya? Ini nih juga bentar lagi mau liburan juga sudah sekolah nih bang ya? Iya, iya. Dan jelangnya pun ya? Hal yang sama diungkapkan, Koordinator Pelabuhan Sukai LLASTP, Mika Armalina mengatakan, Menjadi hal biasa jika setiap momen Nataru, lonjakan penumpang yang datang maupun berangkat cukup meningkat jika dipandingkan hari biasanya. Selain itu, nantinya mendekati libur sekolah juga didominasi rame penumpang yang ingin berangkat liburan menggunakan kapal speedboot. Meski demikian, para agen pelayaran diimbau tetap menjaga keselamatan penumpang. Pastikan pelampung jaket dan liftway penumpang selalu tersedia di kapal. Agar penumpang tetap terjaga, selamat pergi dan pulang hingga tujuan yang diinginkan. Alhamdulillah, menjelang pasca Natal dan Tahun Baru, keadaan penumpang atau aktivitas penumpang tidak ada peningkatan. Tapi tidak terlalu segitikan. Mungkin terkait sudah mendekati anak-anak libur sekolah kan, momen libur tahun baru. Yang biasanya penumpang naik paling sekitar 10 atau 20 persen. Biasanya kalau kita aktivitas biasa, keseluruhan berapa pelampungan yang di sekitar sini, berapa penumpang yang dari data kita? Kalau yang datang itu sekitar 220, kalau yang berangkat mungkin sekitar 200-an lah. Itu agak meningkat sedikit dibandingkan hari-hari biasa ya? Meningkat 10-20 persen kan? Belum tahu nanti kalau kondisi pas mau deket Natalnya kan? Berarti kita selalu himbau kepada agen pelayaran untuk melengkapi APD mungkin? Tetap, tetap. Kita dari Dinas Perhubungan di UPT, Rasarana Perhubungan di Pelabuhan Sumai ini tetap menghimbau kepada para anak koda, agen pelayaran, sukir-sipir untuk tetap melengkapi safety oleh keselamatan pelayaran seperti renge jacket, light boy-nya. Terima kasih.